Rosan warga dari Nagari Koto Baru, Solok, Sumatera Barat mengeluduk kantor DPRD Kabupaten Solok. Mereka menuntut Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Solok memproses kasus dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok. Masa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Solok, memeriksa satu persatu ruangan untuk mencari Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. Masa memaksa kita, mencari Ketua DPRD Kabupaten Solok.